Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ini nah sudah lama ya sudah hampir dua minggu kita tidak update karena ada sesuatu hal yang membuat kita tidak jadi ternyata yang tadinya tempat ini mau direno tidak jadi reno pernah satu dan lain hal gitu nah setelah selesainya direno apa selesai selesainya direno setelah selesai kejadian itu semua ikan yang dibungkus itu langsung dikembalikan ke kolamnya masing-masing terutama ikan burayap tiga bulan ini Hai saya kembalikan ke akuarium nah ini setelah dua minggu pasti sudah berlumut ciri-ciri ikan apa kolam yang sudah tidak sehat itu pasti ketapangnya akan berlumut nih tuh dia walaupun di akuarium ini sudah diberikan filter tapi pasti aja ada sisa-sisa Hai kotoran ikan yang tidak masuk ke filternya jadi disini kita kuras kita bersihkan kolamnya dan si ikannya diberi Hai dimasukkan ke dalam satu wadah jangan lupa ditambahin garam dan ditambahin obat biru atau metlin blue lah sebagai perontok jamur yang ada di kulitnya Oh tapi setelah di kolam ini jangan pakai metlin blue ya kalau tapi ini cara saya kalau cara yang lainnya monggo silahkan gitu tapi kalau cara saya obat biru ini hanya untuk karantina sementara saja pada saat di si ikan itu ada di ada di ember ini Wah ini Cooper nih uh anak-anak koper Oh koper-koper Oh woh woh ya ini juga ada lagi nanti setelah di kolam akan langsung dikasih vitamin ikan atau obat dan dicampur obat kuning tidak lupa garam dan daun ketapang gitu Oke kalau gitu ini saya bersihkan dulu nanti videonya langsung saya skip ya langsung saya tampilkan pada saat pemberian garam dan beberapa vitamin Oke kalau gitu Hai Oke teman-teman kembali lagi jadi ini sudah bersih kolamnya dan di filternya hahaha saya menggunakan filter kecil sebenarnya niatnya saya sih hanya untuk sirkulasi dan pembuatan arus saja karena kalau waktu saya Hai besi saya kan ya sekali lagi besi saya ini pemain aquascape gitu jadi Hai seluruh ikan entah itu ikan tak itu tanaman kalau diberi arus itu akan cepat besar si ikannya itu jadi fungsi si filter ini hanya untuk arus saja dan tuh ya kalau ada pembersihnya sih itu hanya nilai plus saja gitu yang pasti harus kita sering sifon gitu kayak masih ada kotoran-kotoran pelet bekas pelet atau kotoran ikan itu kita sifon harus rajin kita jangan males ya teman-teman ya Nah di sini kita siapkan garam ikan nah ini dia mviper vitamin super ini sudah ada kandungan akrilavinnya yang tidak over lalu ada beberapa vitamin-vitamin ikannya dan obat kulit juga sih gitu tapi tidak khusus seperti metin blue kalau metin blue ini obat pembunuh jamur dikeras cuma gitu jadi kenapa tidak saya gunakan di kolam metin blue ini karena kalau dosisnya enggak tahu atau menerka-menerka aja itu bisa bikin bisa membuat kematian apalagi ini buat burayak gitu tapi kalau dosisnya hanya main aman seperti hanya satu tetes atau dua tetes atau empat tetes itu yang masih wajar gitu gitu oke kalau begitu dan jangan lupa daun ketapangnya agar agar nyaman si ikannya nyaman gitu dia kan fungsinya untuk penurun pH air aja gitu tapi hanya dua hari aja setelah dua hari ya eh hanya kembali lagi gitu intinya ya supaya si ikannya itu enggak kaget air lah kalau air ini oke kalau gitu langsung saja kasih garam pengusaha banyak-banyak cukup segini aja setelah itu woi karena udah 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 nggak nyaman tuh karena terlalu terlampau banyak ini lapse MODE fiber ini oke cukup hir lalu tertentuankan ikannya Bismillah Alhamdulillah Nah ini dia Langsung Hiciki wiri karena sehat-sehat Setelah diganti ini Jangan langsung diberi makan ya Karena ikan Yang baru dikores Atau terkena air baru itu Masih belum stabil Untuk nafsu makan Jadi jangan coba-coba Teman-teman Beri makan Yang ada malah Menyisakan banyak-banyak makanan Atau kalau teman-teman mau menyiasatinya Beri makan dulu sebelum dikores Beri makan dulu Atau kalau Meningkatin pigment warnanya cepat Beri makan khusus pelet udang Memang amis Tapi kan cepat itu pigment Pigmen apa sih Si warna-warna Ikan itu Nah itulah Oke Oke kalau gitu Beginilah saja video dari saya Nanti insya Allah besok Setelah ini Lalu ini Ini akan kita kuras Nanti akan kita update lagi Video selanjutnya Insya Allah paling cepat Besok lah Oke kalau gitu Sampai disini saja video dari saya Terus semangat ngebreed Terus semangat Untuk melihara ikan cupang Selamat menjalankan ibadah Bagi teman-teman kita semua Bagi saudara kita Dan bagi umat muslim di seluruh dunia 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 Terima kasih.